Tuhan saya Allah, 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 dan tidak ada disebutkan Tuhan saya itu kemudian bernama Elohim itu tidak ada Tuhan bang Jum'ah adalah Allah, sekarang saya mau bertanya, Tuhan menurut bang Jum'ah itu ada berapa? Tuhan itu satu, tidak seperti diagamamu ada tiga Satu, ya tadi bang Jum'ah itu mengakui bahwa bang Jum'ah mengimani Tuhannya bang saya Israel, yaitu Elohim Saya tanya apakah bang Jum'ah beriman pada Elohim Eh, kau itu kenapa sih kaya setan kau itu? Saya katakan Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah Dan kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Isaac, dan Yaakub itu dengan sebutan Elohim Itu berarti Allah bagi kami, Elohim bagi mereka Bagaimana sih orang ini? Kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan bang Jum'ah Siapa bilang kau ciptaannya Yesus, kau bukan ciptaan Yesus, kau ciptaannya Allah Sayangnya kau bahlul, kau jahil Allah SWT sudah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim Tuh, Al-Quran saya mengatakan Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik Sementara Al-Quran juga mengatakan Allah mengutus Rasul menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya Allah memperkenalkan sifat-sifatnya kepada Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Disebutlah kemudian Al-eroi Al-saddai Al-olam Al-hasem Adonai Mereka menyebut itu Nah kemudian dalam Al-Quran ketika di Wahyukan kemudian Pengajaran-pengajaran Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ke dalam Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Arab Maka Allah menyebut Pernyataan-pernyataan Allah kepada Nabi Musa kepada Nabi sebelumnya Itu dengan menggunakan bahasa Arab Maka kesimpulannya kemudian Inna ni anallah Sesungguhnya aku ini adalah Allah Allah ini yang pernah berfirman kepada Nabi Musa Jadi kalau hari ini orang Yahudi menyebutnya Eloah Maka Kalau itu yang datang kemudian kepada Nabi Musa Maka hakikat pencipta yang datang kepada Nabi Musa itu Menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Dengan menyebut namanya dengan Allah Maka Allah Eloah Itu adalah hakikat yang sama Sembahan Abraham, Ismail, Ishaq dan Yaqub Nah penetamu udah kabur Gimana dong Oke adinda silahkan diambil alih Tadi mana dinda koris kok pergi Bang Juma Nama-Nama Lang Halo Ya Wah luar biasa Bisa saya dengar suara Bang Juma ni Ya gimana Bang Anda buka baju itu Bang Nggak dingin Halo Bang Juma Tidak Tidak Paman Semua video Bang Juma di Youtube itu Tiap hari saya itu dengar dan ketawa-ketawa Alhamdulillah Salah menghibur benar luar biasa Alhamdulillah Benar Bang Juma Saya dulu saya Terbuka hati saya Demi Allah Saya Nangis saya Bang Juma Benar semua Tata Bang Juma Masuk akal Allahu Akbar Masya Allah Ya Bang Fikri katolik ya Katolik ya Ya betul Jadi Gimana ya Kalau Aduh luar biasa Memang Untung saya itu nonton video Bang Juma Semua saya subscribe itu Saya like Makanya saya dapat live ini Kan dari Youtube ini kan Ya Masya Allah Dari Youtube saya usahakan Gimana caranya Saya bisa masukin Cari Bang Juma Itu saya tengok Saya buka lagi Dapat lagi Sampai dinaikin benar Tadi itu saya bilang Apulah yang putar Supaya dinaikkan Karena saya rasa Susah naiknya nih Bang Juma Sudah masih katolik Sudah Saya sudah Lama Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Paman luar biasa Paman Luar biasa Paman Amin Ya Rabbul Jangan framing lah Pikri Ya Jangan framing lah Kalau Kalau udah muwalap Muwalap aja Kok Mau muwalap Reming Artinya Kupikirnya Kristen Sepikri Ini Bang keluarga Ada masalah Apa Bang Enggak Ada masalah Apa Bang Enggak Artinya Kupikir Dia Kristen Lalu terkagum-kagum Dengan Ceramah Bang Juma Yang Nol Gitu Dengar Dengar saya ini katolik Dulu Jangan Peming Sampai Di Sakramen Muwalap Muwalap Aja Gapapanya Itu Iyakan Kau Pengen Buktikan Saya Buktikan Ke kau Bang keluarga Dikit Bang keluarga Bang keluarga Pakai peci merah Enggak Bang keluarga Pakai peci merah Enggak Pakai peci merah Enggak 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 Saya cuma Saya cuma Mobilan Saya Ban Pol Lanjut 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 Bantik 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 Alhamdulillah Bang Juma Apa yang Bang Juma Katakan Pernah Satu Ada Kata Yang Bikin Saya Sampai Sekarang Itu Saya Ciptakan Ke Istri Saya Dan Dia Benar Betul Kata Bang Juma Waktu Kita Mau Sholat Kita Ambil Uduh Kan Ada Di Videonya Masalah Pembaptisan Itu Kan Pernah Membah Itu Benar Ya Betul Jangan Jum Matanya Eh Keluarga Semua Orang Kenapa Kok Gitu Kau Saya Bang Yang Belum Kristen Ya Saya Bila Cepat Sebelum Terlambat Kasihan Kalau Kau Mati Bahkan Kau Muslim Benar Demi Allah Saya Berani Jamin Subhanallah Luar Biasa Allahu Akbar Masya Allah Merasakan Betul Bagaimana Merinding Saya Ngomong Benjum Demi Allah Merinding Saya Solat Itu Rasa Sejum Hilang Beban Saya Dulu Saya Peminum Benjum Saya Dulu Pernah Jadi Guide Di Bali Kalau Enggir Saya Buktikan Sebasah Jepang Pembulan Bisa Kondisi Wah Dukir Saya Higien Kires Watashi Waden Diasa Saya Nara Matapah Soad Dika Aku Salah Dima Pengelak Kira Kura 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 Kira Kura 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 Indomega Suki Watashi Wah Hukum Ya kalau ngomong kamu masih ke lokasi on kayaknya itu Masya Allah Masya Allah terus-terus bang terus-terus jadi kesaksian seorang Allah saya nonton video Bang Juma itu terbuka lah hati saya bahwa dunia ini sementara kalau Islam yang betul itu Islam yang betul itu kalau dia kaya dia tidak sombong kalau dia miskin dia tidak putus asa karena dia tahu dia berasal dari mana dia makanya saya juga sering dengar aceramanya busutat abul suhmat itu paling bagus luar biasa ya bahwa pikir ada 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 kawan-kawan aku loh dia Kristen kaya banyak duit tapi sombong tapi sombong itu di samping abang itu jadi ada aku benar-benar luar biasa kalau dibilang Islam siapa tubang nil alamin betul rahmat bagi seluruh alam semesta bahkan untuk orang Kristen kita tetap adalah rahmatnya bahkan kepada makhluk-makhluk benar juga tebang Jumat tuh benar sekali orang Kristen enggak rahmat al-alami itu bang semakannya enggak enggak saya ini merasakan bang saya ini pernah bersaksi bukan saya itu apa enggak memilih biar yang lain juga mudah-mudahan dengan saksian saya ini bisa membuka hati yang lain-mudian abang terlihat juga minggu abang yang hatinya keras kaya batu supaya mengerti yang lain-lain yang lain-lain tenang dulu yang Kristen silahkan wajah hatinya yang keras kaya batu cepat buka diri kalian supaya jangan sampai saya ini bak kakak saya ini saya ini kerja di gym jadi wajar kalau saya pakai foto itu minta maaf karena memang itu aurat loh sebelum saya Islam saya sedang kekuali itu kalau laki-laki enggak kecuali saya pusar ke bawah sampai ke lutut itu aurat ibar cuma bisa aja itu bukan aurat saya gaed kecuali saya dulu gaed kecuali saya memposting yang lain kalau hanya itu bagian badan kan wajar kami kali ini binaraga Hai kenyataan saya dulu gaed tuh jadi wajar kalau saya gini karena memang saya di gym Bang Pikri Bang ya ya ke apa yang membuat anda berhenti menguangkan manusia Hai pertama kontrol saya bukan begini banget mohon maaf ya saya dulu ini maling benci sama Islam jujur ya kalau setiap saya main-main buka YouTube itu ada ada surat kursi lah al-fatiha besar atau surat apapun saya langsung scroll Aduh apa sih gitu gitu dan memang saya mau saya dengar orang pergi sekolah takut ada aduh rugi-rugi waktu gitu saya tetapi setelah saya sendiri yang pergi sholat Allah Akbar lebih daripada kalau orang mencari kenikmatan minum ada yang minum ada yang ke pap diskotik segala mati untuk untuk mendapatkan sesuatu kan tapi kalau kita sholat Bang Aduh lebih dari yang baru cuma bilang itu betul Hai benar semua yang cuma cerita tuh benar sekali 100% seribu persen Masya Allah Masya Allah dan itu yang nyanyi Jawa omong Bang Jumah omong itu bukan dia bohong itu dari hati ini kita ngerasain ini benar yang dia katakan ini dan apa saya rasakan ini kok sama ya dengan bang Jumah yang dikatakan Bang Jumah nya di video ini dari situlah saya semua video saya nonton saya like subscribe like like dari video maksudnya kok DM aku kok enggak ada bahasa ini Bang Zoma aku adalah jalan menuju Bang Zoma tidak ada yang sampai kepada Bang Zoma tanpa melalui aku aku lajaran dengan kebenaran dan hidup itu kan niriniru itu Jipadji udah kau diam kau dulu keluarga dia mencuntak diam kau dulu udah lanjut 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 jadi pada itu lanjutlah apa pikir ya Pak udah siapa pikir kesimpulannya saya orang tidak akan bisa mengerti bahwa Allah itu satu kalau dia belum mengerti apa artinya yaitu surat ikhlas mau saya bacakan ya al-ikhlas kul huwa Allah 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 shumat selamnya lecah walami ulat walami yakullah kufwan hat katakan Hai Muhammad Tuhan kuesat batul Tuhan satu tempat dimana tempat kita meminta cuma Tuhan yang Tuhan itu tidak beranak intinya dan tidak diperanakan Hai benar atau baju memasak usamakan dengan makhluk makhluk itu keciptaan seperti tadi sebelum ini kan ada debat bang Jumat dengan pendeta tuh saya menyimak roh Allah itu betul bahwa bukan 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 Allah itu roh sama dengan Allah baik Allah malikat Allah apakah itu itu bagus yang bang Jumat jadi kalau dia menyampaikan sesuatu dia kasih contohnya banyak jadi kalau orang sampai tidak terbuka otaknya itu berarti memang hatinya saya keras karena dia kurang lu ada surat apa ya lupa ya ah di luar yang kecuali bisa mendengar berapa ini berpaksa lebih bikin hati nama kau mungkin bisa sampai bersama kami itu berupa itu 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 abang keras hati namanya bang keras hati itulah kau mempertahankan aja yang benar yang tadi kau yang keras hati selesat kau yang benar itu Mbak Kak saya kasih tahu kayak saya ini dulu tukar penjudi keras judi online saya kasih tahu saya sudah hancur-hancur tapi saya berdoa kepada Tuhan yang cuma setelah alam karena saya pernah berlihat di film Tuhan Yesus masyarakat Banteng kau pikir dan enggak saya cerita saya pernah lihat di film Tuhan Yesus kau baca kalau komedi-komedi sesuai itu dengan dulu waktu Yesus memberi makan kepada lima ribu orang ya kan itu murid-muridnya berkata guru ini banyak orang mengikuti kita Bagaimana kita bisa kasih makan sedangkan kita cuma punya dua roti dan satu ikan betul ada film film seperti itu ada terus Yesus menjawab bawa ke sini ikan sama roti itu dibawalah terus Yesus mengangkat dan menengah ke langit Hai Hai Tuhan semesta alam dia berdoa kepada siapa Tuhan semesta alam katanya dia meminta terus itu masih kurang ada satu yang lebih lebih bagus lagi dari film Tuhan Yesus itu saya nonton ada orang kaya naik ontah Hai terus Yesus jalan kaki orang kaya ini berkata kepada Yesus guru yang baik nih Bagaimana caranya sudah saya bisa masuk surga dan Yesus menjawab dimana dalihnya itu kau belakang dulu dan di situ dimana itu aku ada 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 di luar biasa yang berbentukkan tapi akan menunjukkan silakan jadi Yesus berkata kepada Mati senon dasar mengatakan mengatakan aku baik tidak ada yang baik selain Allah sendiri Yesus mengatakan di atas mengapa kau mengatakan aku baik dia bilang tidak ada yang baik selain ah siapa Allah sendiri berarti dia bukan baik dia tidak mengakui dia baik terus Yesus bilang Amin sudah kau melakukan hukum Taurat Taurat Musa sudah saya sudah berpuasa segala macam saya sudah semuanya sudah berbekti kepada orang tua sudah satu yang belum jualah semua hartamu dan bagikan kepada fakir miskin itu yang diajarkan di islam berjakan maka ini ya kalau habis Jumatan kamu dengar dulu iya berbeda dengan kudernyata terus kok kasih juga kesempatan ngomong bukan kajian ngomong kesempatan kasih semua orang Woi ngita kopul apa aku omongan yang didekat orang kau dengar ngomong dulu boleh boleh silahkan silahkan mau nanya apa ya daripada abang ngajarinnya mereka jaring iya bagikan diri ya gua oke ah saya lewas semua itu tyuklu ngakasih banyak-banyak untuk bang kepada Allah, dan panjang umur sehat selalu banyak rezeki, amin makasih Bang Fikir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lanjut Bang Zuma ini, awlan ini kayak mana tadi sudah sempat aku dengar nama ngomong, kok ngomong aja gak apa-apa mati mija ya saudara keluarga apa nih, keluarga si Komo swanungkhalid Bang oh si manungkhalid apa itu si manungkhalid Bang marga orang batak itu Bang oh iya iya, saya baru dengar si manungkhalid si manungkhalid halo Bang, boleh abang nanya boleh aku nanya Bang, boleh-boleh silahkan, oke kayaknya tadi si Fikri tadi mungkin bisa saja dari hatinya yang dalam menerima Islam ya bisa saja sih mungkin gak seujurnya juga kita tapi kalau boleh kalau aku bertanya lah dulu Bang andailah aku abang ajak masuk Islam atau masuk Muslim bukankah sasaranku surga artinya aku ingin ke surga atas jika aku mati kan begitu konsepnya ini iya artinya kan itu daya tarik lah dulu kita bilang artinya setelah aku meninggal rohku menuju surga tapi gambaran surga itu apakah benar seperti yang diceramakan oleh ustad-ustad di medsos itu bahwa dia begini ini begitu ada yang memecah-mecah perawan tegang sampai di 70 tahun bagaimana pendapat Bang Jumai itu kan kotor itu iya itu tafsir itu pemahaman sedangkan yang namanya surga itu adalah tempat yang suci betul tempat suci itu itu artinya tidak seperti gambaran manusia terkait dengan apa yang kita pahami ketika kemudian seorang ustad mengatakan tentang mecah perawan tersebut berarti gak benar itu biasanya nih kalau di dalam pemahaman kita berbicara mengenai perempuan atau melakukan persetubuhan itu identitas dengan sesuatu yang sifatnya apa itu ya sifatnya cabul kan gitu sedangkan keselamatan yang ada di dalam islam yang dimaksud dengan penuh dengan kenikmatan misalnya atau penuh dengan kebahagiaan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Arat ayat 29 itu tidak seperti itu penggambarannya orang beriman itu bang kami nih umat islam contoh saya pribadi bang ya ini rahasia pribadi tapi kalau orang belajar tentang ma'rifat belajar tentang Allah belajar tentang Tuhan dimana Tuhan itu maha melihat maha mendengar orang islam itu kalau betul-betul dia memahami ilmu ma'rifat untuk bersetubu dengan istrinya saja mereka malu untuk telanjang bulat itu karena mereka selalu merasa diawasi oleh Allah maka orang-orang yang sampai pada level tersebut mereka bersetubu itu masih menggunakan selimut mereka berada dalam selimut karena mereka malu malu kepada Tuhannya nah kalau di bumi saja mereka malu kepada Allah bagaimana nanti di jannah maka pemahaman kita di surga ada bidadari ada perempuan yang disiapkan oleh Allah lantas kemudian pemahaman orang-orang cabul akan berpikir seperti penggambaran yang mereka sering tonton dimana di film-film yang kayak begitu itu penggambarannya sedangkan orang yang beriman itu kami di muslim ini bang kami ingin tidur bersama bini kami kami berdoa dulu bagaimana mungkin kami ingin melakukan sifat binatang di hadapan Allah jadi salah konsep kalau dikatakan bahwa orang islam itu masuk ke dalam surga melakukan enggak itu hanya sebutir dari banyak butir seperti pasir di pantai tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surga tidak hanya identik dengan itu saja semuanya sama seperti kehidupan kita di bumi ini ada berapa macam kenikmatan termasuk bersetubu itu adalah kenikmatan tetapi kita tidak akan mungkin itu saja yang kita kerjakan setubu-setubu setubu-setubu mentang-mentang kemudian nanti ada yang nikah pengantin baru itu saja terus tidak kenikmatan-kenikmatan Tuhan itu banyak diantaranya bercengkrama bersama dengan anak dengan istri bahagia dengan mereka tertawa dengan mereka dan seterusnya itu bagian dari kebahagiaan jadi gambaran surga itu tidak seperti itu bahwa di surga itu macam perawan bla 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 enggak enggak seperti itu penggambarannya kenapa? karena umat yang masuk ke dalam surga itu adalah umat yang suci orang yang masih ada dalam pikirannya cabun aku mau ke surga ah karena di surga banyak bidadari oh itu sudah tanda-tanda itu bang karena yang masuk ke surga itu hanya mereka yang suci hatinya suci jiwanya suci jasadnya hanya itu yang bisa masuk ke dalam surga kalau masih ada rasa cemburu, iri, dengki itu enggak bisa ada sifat apa ada rasa ingin melakukan pencabulan itu enggak bisa aku mau ke surga ah di sana banyak artis di sana banyak ini oh itu enggak bisa surga itu tempatnya orang yang suci orang yang kudus si mama anti kristus jangan kayak gitu satu-satunya agama di atas muka bumi ini bang yang mengikuti dan mengaminkan mengaminkan ajaran yesus itu hanya islam yesus berkata dalam matius 15 teman 24 aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat israel anda beriman enggak dengan pernyataan yesus itu enggak kan yang disempah tuan yesus pasti bukan enggak kan itu dulu anda enggak beriman kan dengan pernyataan yesus itu tapi kami umat islam beriman dengan pernyataan yesus ini rasulullahi ilaikum yang disembah pasti bukan yang disembah tuan yesus kenapa bisa alasannya apa bang iya alasannya apa karena yang disembah yang disembah yesus adalah tuhan segala tuhan terus ya itu Allah SWT bukan tuhan segala tuhan kawan kenapa bisa kenapa tapi di tahun 17 yahweh lah sama pencipta tuhan segala tuhan alas segala ala kenapa bisa kalau cuman alasan seperti itu Al-Quran mengatakan di dalam surah al-isra ayat ini artinya gini yang disembah tuhan jesus pasti bukan yang sempah muhammad kenapa bisa kayak gitu berarti anda berarti anda menolak kitab kejadian 17 Al-Quran mengatakan dengan dulu itu itu Al-Quran barang siap barang siapa tidak berpikirkan kita pada yesus dalam menuju surga itu anti kristus mana dalilnya karena kristian yang pengikut yesus kristus saya minta dalil sudah sekarang faktanya yahweh adalah Tuhan segala Tuhan Allah segala Allah biar nyambung diskesial sama keluarga saja tadi saya ini lho turunkan saja Fandi tidak nyambung tadi di jangkau yang lain bernarasi yang aneka al-quran saya menjelaskan dalam surah al-isra' ayat 42 kul katakan wahai nabiku muhammad jika ada Tuhan Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan niscaya Tuhan Tuhan itu mencari jalan menuju kepada Tuhan yang memiliki tahta arsh makanya di dalam Yohannes 14 nomor 6 akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup tidak ada yang sampai kepada Tuhan sang Bapak di dalam tradisi Yudaisam nah Al-Quran mengatakan itu jika ada Tuhan di samping Tuhan sebagaimana yang mereka katakan niscaya Tuhan Tuhan itu akan mencari jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas itu jadi Yesus adalah Tuhan yang orang Kristen Tuhan yang orang Kristen ini hanya jalan menuju kepada Allah Yohannes 14 nomor 6 akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup tidak ada yang sampai kepada aku oh salah tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku jadi Yesus itu hanya jalan menuju kepada Allah itu dalil Al-Quran Surah Al-Isra ayat 42 oke oke bang boleh tanya lagi bang oke boleh emang tadi sudah tadi udah mengenai apa janah abang itu ya berarti ada berbedalah pendapat abang dengan yang 70 bidah dari mecah perawan itu bang ya bukan berbeda tafsiran itu pemahaman itu silahkan dinda dinda daman mungkin bisa menjelaskan karena ini penting untuk dijelaskan memang silahkan siap siap seperti ulama tawhid dalam menjabarkan surga yang harus kita ketahui dulu kenapa kita harus dengar ulama tawhid karena sanat keilmuan daripada Imam Ash'ari Imam Al-Maturidi Abu Sanusi apa itu Imam Sanusi itu bersanat sampai ke Rasulullah yang paling berhak menjelaskan Allah yaitu Nabi Muhammad yang paling berhak menjelaskan tentang ahwal dan ihwal dibalik akhirat yaitu Nabi Muhammad maka sanat keilmuan daripada ulama tawhid sampai kepada Nabi Muhammad apa kata ulama tawhid bahwa syakawah saadah apa kebahagiaan seseorang nanti di surga syakawah apa tentang kesiksaan seseorang nanti di neraka itu ada di dalam ilmu Allah azali satu ilmu bahkan malaikat pun tidak akan tahu ilmu azali artinya Allah hanya mendeskripsikan seindah apa surga untuk menunjukkan gini secara otak secara otak dunia ini yang harus kita ketahui penuh dengan kesengsaraan belum lagi utang pinjol belum lagi kemacetan belum lagi popok anak belum lagi make up istri untuk menunjukkan apa inilah kesengsaraan maka konsep surga secara akal harus di atas dunia atau downgrade di bawah dunia sudah pasti di atas dunia sekarang gini coba kita pemikiran kalau di dunia Allah memberikan kita apa namanya itu memberikan kita pilihan kita lebih mending di dunia tidak macet lebih milih di dunia tidak macet terus di dunia kita punya 17 apartemen terus di dunia kita itu diberikan uang yang banyak diberikan kenikmatan yang luar biasa tidak mati-mati tapi di surga kita cuma di muji Allah haleluya 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 milih mana kita pasti sudah pasti memilih dunia karena kenikmatan dunia lebih enak daripada kenikmatan surga maka Islam agama yang logik mewujudkan surga itu di atas dunia keindahannya maka konsep surga disebutkan dengan konsep mun'im apa mun'im tempat kamu mengambil nikmat jadi segala sesuatu tentang nikmat di dunia sudah pasti ada di surga jangan sampai jadi gini Islam itu tidak pernah menolak sikis manusia sekarang gini mohon maaf kata-kata saya bukankah tangan itu adalah sebuah kelamin benar bukankah bukankah tangan itu adalah sebuah anggota tubuh benar sekarang bukankah kelamin juga anggota tubuh benar akan tetapi karena karena terlanjur daripada rentanitas manusia menilai kelamin itu sebagai sesuatu yang menjijikan padahal itu sama-sama anggota tubuh itulah yang membuat kita terdogma seakan-akan seksual itu sesuatu yang hina contoh Allah tidak pernah membantah yang namanya fakta fakta yang namanya kuciptakan di bumi ada satu nikmat yang luar biasa yaitu nikmat seksual sekarang gini konsep surga harus di atas konsep bumi maka Allah jabarkan apa Allah jabarkan keindahan daripada surga yang di luar keindahan daripada bumi maka segala sesuatu yang nikmat di bumi harus ada di surga bahkan melebihi daripada segala nikmat yang ada di bumi maka menunjukkan gini sekarang kita tidak boleh munafik sekarang kalau saya tanya kepada bang keluarga bang keluarga abang lebih milih di bumi ataupun di langit muji-muji Tuhan doang tapi di bumi abang hotel semua free buat abang internet gratis popok bayi gratis abang boleh apa namanya itu boleh punya pacar 20 ribu orang anda pilih mana pilih dunia daripada surga ngapain di surga cuma haleluya haleluya doang makanya di islam disebutkan di dalam surga konsepnya mun'im segala sesuatu tentang tidak nikmat kamu bahkan tidak memfikirkan contoh pertanyaan daripada murid daripada imam al-asyari apa dikatakan oleh murid imam al-asyari bolehkah aku khawatir terhadap ibuku nanti yang ada di neraka apa kata imam al-asyari bahkan kekhawatiranmu sudah Allah cabut karena kekhawatiran itu bukan sifat yang nikmat ya kan khawatir itu bukan sifat nikmat artimun tempat kamu mengambil nikmat dan Allah mencabut segala ketidaknikmatan maka konsep neraka itu adalah syakawah apa itu syakawah konsep diberikannya kita yang namanya siksaan maka tidak ada konsep nikmat bagaimana konsep nikmat seperti kita membandingkan diri kita dengan orang lain wah aku diazabnya dibakar doang dia ditusuk telinganya itu saja tidak ada setiap orang itu dengan azabnya dan merasakan azabnya itu paling sakit untuknya tidak ada bandingan kepada orang lain karena jika ada bandingan orang lain contoh bang zuma jatuh di di apa itu jatuh di sumur bang daman jatuh dari lantai 100 maka adanya perbandingan bahwa daman lebih sakit daripada bang zuma maka perbandingan itu nikmat maka itu juga tidak terwujud di neraka karena apa konsep daripada surga adalah syakawah apa itu syakawah tempat engkau merasakan sakit tanpa ada perbandingan maka sakit itu akan terus menerus terus menerus terus menerus untukmu maka konsep surga adalah nikmat engkau akan merasakan nikmat senikmat nikmatnya paling nikmat di atas nikmat daripada yang engkau rasakan di bumi makanya orang islam dikatakan kepada orang islam adunnya sijenul mu'minin sijenul mu'minin wajan natul kafir nah wajan natul kafir kalian hari ini bisa bebas mau makan monyet mau makan babi mau makan komodo bahkan semuanya mau minum mau minum baygon mau minum mau minum arak minum semuanya untuk menunjukkan apa kami dihentikan weh siapa bilang mabok-mabokan enak enak loh mabok-mabokan siapa bilang jajan-jajan di gangdoli gak enak oh enak loh enak paman paman enak gak jajan-jajan di gangdoli enak tapi dihentikan dihentikan sabar sabar dulu sabar dulu sabar dulu paman sabar nanti di alam surga apapun yang kau mau kewujudkan kau mau terbang di awan ya kau mau berenang di lautan luas bermain bersama lumba-lumba itu engkau bisa wujudkan semuanya makanya kita dibatasi demikian penjelasan saya bahwa surga islam itu di atas segala kenikmatan dunia maka perwujudan surga disebutkan dengan niat mat ataupun moon aim seperti itu baik bang daman akun bang kores tadi kalau masih disitu suruh naikkan lagi lanjut bang kores tidur tidur alamak alfi mau buka cakrawala dikit dong dikit nih 1-2 menit alfi nampilkan data mohon bantuan ya bang Fandi kenapa tiap kali persepsi tentang hubungan badan itu selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang